Intro Shalom Bapak Ibu Saya percaya malam ini Sudara bersuka cita, amin Kalau bersuka cita Tolong salam kanan kiri Muka belakang dengan senyum bilang begini Damai, sejahtera bagimu Sekarang Goyang-goyang bahunya kalau dia masih termenung-menung Bapak Ibu Tema yang diminta Untuk saya bawakan Eklesia Bersekutu Untuk menjadi berkat Gitu toh panitia Wih Oh dia gak liat saya Ya udah gak usah Duduk aja Saya senang karena Bapak Ibu bersuka cita hari ini Karena banyak ketawa dan suka citanya Saya mulai dengan pertanyaan Apakah Sebahagia itukah Orang lain Ketika berjumpa Berjumpa Dengan orang Kristen Ini di Youtube Jadi tidak boleh terlalu spesifik Apakah Gereja Disukai Semua orang Ini menarik Ini menarik Saya tidak mau bicara soal itu panjang lebar Harus disensor Yang saya bilang begini Kalau saudara baca ayat 47 Waduh Waduh Itu sangat mengahumkan Tolong lihat ayat 47 Sambil memuji Allah Dan mereka Disukai Semua orang Mereka itu Adalah gereja Tau gak Dalam bahasa Yunani Gereja itu apa Eklesia Dan saya mau bilang Dan eklesia Disukai Semua orang Sekarang pertanyaannya Apakah Eklesia Kalibata Gitu namanya Disukai Semua orang Serius Daripada pertanyaan itu Yes no question Lebih baik kasih penjelasan Bagaimana kah Supaya Eklesia Disukai Semua orang Kita mau belajar itu Yang pertama Bapak ibu Kodenya gini ya Batuk Batuk Tiga kali Berarti Sudah selesai Hotbah Saya berarti Selalu panjang Jadi tolong di kode Tapi kalau dia mati terus Ini maik Saya pulang Dorang mulai Begini Gini Bapak ibu ada dua jenis Anggukan ya Dan saya harus sadar Sebagai pembicara Malam ini Kalau jemat Anggukan yang pertama Stabil Itu berarti Saya masih bisa Panjang berhutbah Tapi kalau sudah Bapak ibu Karena mereka lagi dikejar Kalau mau ibadah pun Saya ingin ibadah Saya ingin ibadah Saya tidak tahu di mana Kata kombenya siapa Karena harus rahasia Tidak boleh ada yang tahu Saya harus ibadah di mana Tidak ditahu di mana Maka caranya adalah Saya bikin kode Saya akan ke pasar Lihat kerumunan ramai Baru saya akan buat setengah lingkaran Begini Setengah lingkaran Baru saya tinggal Baru kulur-lur dari jauh Lihat-lihat dari jauh Ada enggak yang balas Tiba-tiba Ada sesama Kristen yang balas Lingkaranku begini Dia balas terbalik Begini Dia balas begini Maka jadilah begini Bentuk ikan Langsung saya dekati Bos Di mana ibadah sebentar Ikut saya saja Ikut saya Dari belakang ya Kita jaga jarak Gitu Segitunya loh Susah kekristenan berkembang Zaman itu Susah Kekristenan itu Disukai semua orang Tiba-tiba Kita dapat teks Yang impossible Tuhan tambahkan jumlah mereka Plus Disukai semua orang Dan ini menarik Kita harus cari tahu Dalam rangka ulang tahun ke 57 57 ya Berarti 5 tahun lagi Saya akan diundang lagi disini Di usia 52 tahun ini pun Bagaimana Eklisnya Kalibata Disukai semua orang Di tengah kondisi Yang tidak nyaman sekalipun Mari kita lihat ya Bapak Ibu saya menemukan beberapa hal Apa yang mereka buat Sampai mereka disukai Semua orang Tolong lihat Ayat 42 Ini yang mereka bikin Mereka bertekun Dalam pengajaran rasul-rasul Ini dia Dan Dalam persekutuan Garis bawahi kalimat ini Dalam persekutuan Tadi kan tema kita Eklisya Bersekutu menjadi berkat Yang pertama Yang dibikin oleh Gereja perdana Mereka bersekutu Kata sekutu itu Darik bersekutu itu Kata dasarnya Sekutu Ya ya Kata dasar dari sekutu apa Kutu bukan Gak ada kata dasar sekutu Karena sekutu adalah Kata dasar Menjadi Bersekutu Dari kata Koinonia Dan ini menarik Bapak Ibu Koinonia itu Dari kata Koinos Yang berarti Teman atau sekutu Dan sifatnya itu Koinoneo Dari tadi Koinonia Sifatnya Koinoneo Apa itu? Berbagi Satu Berbagi Kedua Mengambil bagian Ketiga Merasakan Kehadiran Ini menarik Bahkan yang keempat Ikut terlibat Bertanggung jawab Ngeri loh Bersekutu itu Berarti Ambil bagian Ikut bertanggung jawab Terlibat Merasakan Kehadiran Koinonia Atau Bersekutu Bukan beribadah Saya mau kasih tau Sudara Gereja yang bersekutu Tidak sama dengan Gereja yang beribadah Kalau bersekutu Sama dengan beribadah Berarti cuma Satu minggu Sekali Torang bersekutu Bersekutu itu Luar biasa Mengambil bagian Turut terlibat Orang Ambon Bilang Ale rasa Beta rasa Potong di kuku Rasa di daging Orang Manolo bilang Torang Samua Bahasa Balinya Sense of Belonging Oh penting Saya mau katakan hal pertama ini Kepada sudara Bersekutu itu Bukan cuma duduk rame-rame Begini Tetapi ketika Ada yang susah Persekutuan Rasa susah Ada yang jatuh Semua merasa Bergumul Dan turut mengangkat Kebanyakan Jusu yang terjadi Ketika Satu jatuh Langsung bilang Oh kasiam Taubat Kita bukan berupaya Untuk menopang Sebaliknya Menjatuhkan Ini menarik Gereja Perdana Merasakan Saling memiliki Satu susah Semua susah Dan sedara tahu Itu menarik Perhatian Mengapa Galatia Pasal Berapa itu Galatia Pasal 3 Eto'8 Bila begini Tidak ada lagi Orang Yahudi Tidak ada lagi Orang Yunani Tidak ada lagi Budak Tidak ada hamba Tidak ada laki-laki Tidak ada perempuan Itu ciri khas Bersekutunya Gereja Perdana Dan menurut saya Di budaya itu Gereja aneh Kenapa aneh Bapak Ibu Tidak bisa Laki-laki dan perempuan Duduk beku dekat Begini Gak bisa Di zaman itu Impossible Tapi gereja Bikin Duduk setara Tidak ada lagi Kirios Tidak ada lagi Dulos Maksudnya Tuan atau hamba Impossible Kalau Tuan duduk Di atas Hamba di lantai Tidak mungkin Duduk sama-sama Tapi gereja Perdana bilang Setara Engkau Tuan Atau Budak Setara Duduk bareng Itu loh Gereja Perdana Sesuatu yang menarik Yahudi dan Yunani Gak bisa ketemu Karena Yahudi Merasa dia yang Paling punya sorga Karena turun Abraham Yunani merasa dia yang Paling punya negara ini Karena dia penjajah Tapi duduk Bareng bersama Dan saudara bisa Bayangkan Orang luar Bisa lirik Gile Kok bisa begitu ya Tertarik kami Disukai semua orang Gereja yang bersekutu Adalah Gereja yang Menghancurkan Tembok Tembok Pemisah Wah gitu Sekat-sekatnya Tidak ada Gereja seperti ini Adalah gereja Yang disukai Oleh semua orang Di eklesia Tidak ada Sekat pemisah kan Gak ada Guru-guru Gak ada ya Hanya Tuhan yang tahu Betul Saya tidak tahu Saya mau bilang Bapak Ibu Engkau mau disukai Hidup dalam Persuku Tuhan Engkau mau disukai Jangan lihat Perbedaan Sebagai keanehan Lihatlah Kepelbagaian itu Sebagai anugerah Dan kumpulkan Anugerah perbedaan itu Menjadi kekuatan Bapak Ibu tahu pelangi Warnanya apa Merah Kuning Hijau Bapak Ibu Tolong bayangkan Bahwa pelangi itu Cuma merah Lagunya jadi apa Pelangi-pelangi Alangkah indamu Merah Semua Sudara tahu kenapa Pelangi indah Karena mereka Berbeda warna Tidak pecah Tapi membusur Bersama Untuk kasih tahu Kenung Kata Tuhan Aku tidak menghukum Kamu lagi Bumi ini Dengan air Perbedaan itu Anugerah Tapi kita harus Bersedia Membusur bersama Amin Gereja yang Bersekutu Adalah Gereja yang Berhasil Untuk menerima Kekurangan Orang lain Kelebihan Orang lain Sebagai Cara Tuhan Membuat Gereja ini Disukai banyak orang Begitu Itu yang pertama Bapak Ibu Tolong jangan Menatap Saya Begitu Aku langsung Grogi Karena tatapan Bapak Ibu Wow Yang kedua Tolong lihat Ayat 46 Oh ini Bagus Banget Langkah Kedua Agar disukai Semua orang Dengan bertekun Dan dengan Sehati Mereka Berkumpul Tiap Tiap hari Dalam Bait Allah Itu Koinonyo Ini dia Mereka Memecahkan Roti Ini menarik Sayangnya Dia di satu Ayat Harusnya dipisahkan Mereka Memecahkan Roti Di rumah Masing-masing Secara Bergilir Dan makan Bersama Dengan Gembira Dan dengan Tulus Hati Ayat 46 Habis Berkumpul Bersekutu Alkitab Bila mereka Mereka Bikin Jadwal Tiap-tiap Hari Ngumpul Di rumah Masing-masing Lalu Memecah Mecahkan Roti Bapak Ibu Pikir Itu Hal Biasa Kegiatan Memecah Mecahkan Roti Dan Kasih Makan Orang Itu Berarti Tuan Rumah Menempatkan Diri Sebagai Seorang Pelayan Meja Dan Seorang Pelayan Meja Itu Disebut Diakonos Orang Menyebut Diaken Kegiatannya Disebut Diakonia Yaitu Melayani Memecah Mecah Mecahkan Roti Dan Beri Makan Bergilir Orang Adalah Kesediaan Sang Tuan Rumah Untuk Menghamba Dan Melayani Satu-satu Yang Ada Di Meja Itu Bukan Kegiatan Biasa Mengapa Karena Yang Pecah Pecahkan Roti Atau Yang Atur Dan Atur Meja Itu Mestinya Dulos Yaitu Hamba Tapi Si Tuan Rumah Mecahkan Roti Dan Melayani Sesama Itu Melayani Dia Kirios Dan Bersedia Menjadi Dulos Atau Hamba Kalau Dulos Begini Dia Akan Ikat Dulos Tau Hamba Dia Akan Ikat Pinggang Orang Langsung Tau Kalau Saya Ke rumah Orang Di Yahudi Saya Akan Masuk Dan Saya Lihat Oh Itu Yang Pakai Ikat Pinggang Bukan Sombong Sombong Dikit Karena Yang Saya Panggil Saya Kan Kirios Saya Tuan Tamu Dia Dulos Gitu Karena Aku Lihat Dia Pakai Ikat Pinggang Dia Yang Melayani Bapak Ibu Tau Apa Yang Dibikin Langsung Berlutut Ngapain Dia Dia Buka Kasutku Kenapa Karena Itu Padanggurun Saya Masuk Ketenda Perkawinan Permadani Buka Dibasu Penaliha Baca Yohanes 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 Pasal 2 Air Jadi Anggur Perjemahan Dikana Ada 6 Tempayan Pembasuhan Kaki Itu Diambil Kaki Kotor Itu Si Dulos Bersihkan Pakai Ikat Pinggang Dibersihkan Itu Gereja Yang Disukai Semua Orang Adalah Gereja Yang Bersedia Merendah Setara Tanah Untuk Melayani Gereja Yang Disukai Semua Orang Bukan Gereja Yang Berlomba Untuk Makin Tinggi Bersaing Dengan Yang Lain Tapi Bersedia Merendah Proyeksinya Adalah Pada Sang Maha Tinggi Yang Turun Rendah Sudara Tangkap Oh Itu Luar Biasa Bapak Ibu Kenapa Mereka Disukai Semua Orang Karena Gereja Ini Benar Benar Merendah Luar Biasa Merendah Berapa Banyak Kemudian Kekristenan Kehilangan Semangat Ini Yang Ada Adalah Harus Dilayani Bukan Melayani Harus Tersedia Segala Sesuatu Bukan Menyediakan Segala Sesuatu Berapa Banyak Orang Yang Dengan Sungguh Sungguh Memberi Diri Memahami Ketika Dia Disebut Kristen Dia Tahu Posisi Aku Dibawa Kalau Dulus Dulus Gini Bapak Ibu Si Hamba Itu Kalau Bapak Ibu Pergi Makan Di Luar Sebentar Kita Ada Makan Malam Ya Saya Kalau Bicara Makan Langsung Teralih Sampai Dimana Tadi Kalau Kita Makan Bapak Ibu Makan Di Luar Di Restoran Habis Pelayan Menyiapkan Sesuatu Paling Tidak Sopan Santunnya Walaupun Tidak Tulus Bapak Ibu Bila Terima Kasih Kalau Hubungan Antara Tuan Dan Hamba Tidak Gitu Ketika Dia Selesai Menyiapkan Segala Sesuatu Si Kirios Tuan Tidak Ngomong Apa-apa Duduk Menikmati Mereka Stand By Pas Tuan Berdiri Mau Tinggalkan Meja Makan Si Pelayan Tiba-tiba Berhadap Dan Membuku Bukan Si Tuan Yang Bilang Terima Kasih Si Pelayan Yang Bilang Tuan Terima Kasih Sudah Mau Aku Layani Sudah Bisa Bayangkan Gerija Disukai Semua Orang Pada Posisi Itu Bukan Soal Seberapa Hebat Saya Tetapi Seberapa Kuat Dan Kesediaan Saya Untuk Merendah Ada Sebuah Kisah Bapak Bapak Mungkin Sudah Pernah Dengar Di TikTok Siapa Yang Follow Saya Di TikTok Itu Saya Sudah Pernah Sampaikan Ada Seorang Dari Sangir Namanya Ungke Yang 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 Ada Yang Percaya Pada Yesus Kristus Lalu Ada Satu Lagi Orang Minahasa Namanya Alo Gak Ada Orang Menado Di Orang Kristen Semua Dorang Bakudapa Ide Cuma Satu Setiap Kali Bakudapa Di Warung Kopi Cuma Satu Bagaimana Supaya Saya Lebih Tinggi Dan Jatuhkan Ini Bersaing Mereka Sampai Hayalan Tingkat Tinggi Karang Karang Cerita Pokoknya Yang penting Dorang Lebih Tinggi Dimulai Dari Alo Ungke Ngana Ada Kangkong Di Sangir Yang Dp Kangkong Itu Basar Sekali Ini Kangkong Dano Tondano Basar Sekali Saking Besarnya Dia bilang Begini Itu Tikus Bisa Keluar Masuk Kan Gak Masuk Di Akal Itu Kan Bohong Cuma Demi Supaya Dia Rasa Lebih Tinggi Kasih Yang Ini Orang Sangir Tidak Ada Kangkung Kan Di Sangir Itu Paling Pala Cengkeh Aduh Kawan Tidak 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 Ada Kami Kangkung Begitu Tapi Kami Memang Ada Kangkung Yang Besar Cuma Tikus Tidak Keluar Masuk Kasian Disitu Oh Kalangan Berarti Tidak Kangkung Lebih Besar Kata Alok Iyo Tidak Kasih Tikus Tidak Bisa Keluar Masuk Di Sangir Kalau Di Kangkung Itu Oh Kalangan Tanya Dulu Dan Kapa Coba Tanya Kapa Di Sangir Tikus Tidak Bisa Keluar Masuk Di Kangkung Oh Kapa Karena Ada Tusa Jaga Di Dalam Tau Tusa Kucing Tidak Masuk Di Akal Dalam Persaingan Bapak Bisa Bayangkan Kalau Orang Berlomba Bagi atas Hancur Sampai Terakhir Sudah Tidak Baku Senang Mereka Baku Karang Luar Biasa Eh Kami Ada Gale Ubi Bapak Ibu Tau Ubi Singkong Waktu Kami Tarik Dari Minahasa Utara Dia Punya Ujung Di Minahasa Selatan Ngana Ada Ubi Begitu Di Sangir Ungkik Bilang Give up Menyerah Nyanda Ada Sungguh Mati Nyanda Terus Memangnya Tidak Lalu Tidak Tidak Menang Serius Selesai Tidak Berarti Tidak Menang 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 Iyo Tapi Ada Koma Kemarin Ada Penelitian Arkeologi Di Sangir Sangir Pos Di Gali Kami Temukan Belanga Goreng Tau Belanga Goreng Wajan Basar Sekali Dia Peta Talinga Kiri Itu Di Makalehi Cari Di Peta Dia Punya Talinga Kanan Itu Di Ondong Basar Sekali Biasa Sekali Ngan Belanga Goreng For Apa Belanga Goreng 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 Ngan Ubi Kurang Ajar Itu Kalau Saya Lanjut Terus Terus Tidak Selesai Malam Ini Ketika Engkau Berupaya Makin Tinggi Dan Menginjak Yang Lain Di Bawa Yang Ada Perpecahan Bapak Ibu Tahu Ini Di Youtube Saya Harus Bilang Lebih Tepat Palopo Tepatnya Daerah Toraja Ada Filosofi Tidong Kerbau Dia Bila Menunduk Dulu Baru Menanduk Menunduk Dulu Baru Nanduk Mengapa Kalau Bapak Ibu Googling Bapak Ibu Akan Cari Tahu Atau Nonton Video Youtube Cara Tedong Kerbau Itu Nanduk Dia Nanduk Enggak 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 Power Dia Tunduk Kebawah Baru Dia Lihat Dia Kasih Kencang Dia Punya Otot Depan Kaki Dua Baru Belakang Baru Dikasih Keras Kalau Bapak Ibu Tahu Dia Tau Lempar Kamera Itu Kalo Ditanduk Nunduk Dulu Baru Nanduk Kenapa Perselisian Terjadi Karena Banyak Orang Langsung Nanduk Mesknya Tunduk Dulu Karena Dalam Nunduk Engkau Membiarkan Hikmat Tuhan Bekerja Dalam Nunduk Engkau Melihat Situasi Yang Tepat Dalam Nunduk Engkau Biarkan Roh Kesabaran Menguasaimu Dan Ada Waktu Yang Tepat Baru Engkau Nanduk Banyak Orang Tanpa Sadar Melukai Sesama Karena DP Bibir Terlalu Cepat Nanduk Oh Iya Bicara Di Belakang Mulai Cerita Ini Dan Itu Bibir Carlota Tau Carlota Kalaupun Dia Masuk Sorga Saya Yakin Tanpa Bibir Menyakiti Sesama Terlalu Cepat Dia Nanduk Padahal Kalau Dia Nunduk Dulu Dan Berdiam Melihat Gak usah Kasian Kalau Saya Ngomong Begitu Seakan Saya Injak Dia Gak Usah Lebih Baik Gak Usah Di Forum Saya Akan Cari Dia Di Belakang Saya Akan Ngomong Disini Kalau Sidang Majelis Jumat Aman Sekali Lagi Cuma Tuhan Yang Tahu Mestinya Aman Ketika Sedara Berpikir Itu Aku Berupaya Merendah Ku Jaga Tutur Kataku Kumainkan Pola Pikirku Tepat Nggak Aku Bicarakan Karena Setiap Kata Yang Diucapkan Tidak Bisa Ditarik Jika Melukai Itu Menghasilkan Kepahitan Ketika Kepahitan Terjadi Oh Sedara Perpecahan Akan Muncul Gitu Gereja Disukai Karena Tahu Merendah Ketiga Yang Terakhir Karena Sudah Mulai Batuk Dua Kali Saya Mau Akhiri Ayat Ayat 42 Dan 43 Bertekun Dalam Pengajaran Para Rasul 42 43 Bagus Dalam Pengajaran Para Rasul Di 43 Kita Dapat Rasul Membuat Tanda-tanda Dan Mujisat Pengajaran Mau Bicara Apa Para Rasul Memberikan Pengajaran Yang Tepat Apakah Pengajaran Yang Tepat Bacaan Hari Minggu Kemarin Satu Yohanes Bilang Aku Mau Mengisahkan Tentang Firman Itu Dan Hidup Kekal Itu Yang Bisa Kurabah Berarti Yesus Kristus Mau Bilang Bagaimana Bapak Ibu Gereja Yang Disukai Adalah Gereja Yang Mampu Bersaksi Mengisahkan Tentang Hidup Yang Benar Dan Pengajaran Yang Benar Kepada Sesama Ini Menarik Karena Ini Rasanya Akan Tergiring Kekristenisasi Bukan Gereja Yang Benar Gereja Yang Disukai Semua Orang Adalah Gereja Yang Mampu Bersaksi Kesaksian Apa Tentang Kristus Tentang Apa Hidup Dan Karyanya Tentang Apa Tentang Pengajarannya Tentang Apa Tentang Perbuatan Dan Teladannya Maka Gereja Yang Bersaksi Adalah Gereja Yang Mampu Ketika Tampil Keluar Orang Bisa Lihat Kristus Dalam Dirinya Paulus Bila Begini Hidupku Bukan Aku Lagi Tapi Kristus Yang Hidup Di Dalam Aku Itu Berarti Ketika Orang Berjumpa Dengan Nyoman Jepun Memang Sayang Yang Mereka Lihat Tapi Perjumpaan Yang Sesungguhnya Adalah Mereka Berjumpa Dengan Pribadi Yang Rendah Hati Yang Welas Asih Yang Tutur Katanya Sangat Lembut Yang Polah Pikirnya Begitu Kudus Yesus Engkau Harus Bersaksi Dan Buat Di Luar Sana Tau Tentang Siapa Ke Tuhan Melalui Perbuatan Perbuatan Yang Benar Perbuatan Perbuatan Yang Berkenan Kepada Allah Tutur Kata Yang Terkontrol Pergaulan Yang Tepat Tapi Bagaimana Mungkin Kekristenan Bisa Bersaksi Kepada Dunia Di Luar Kalau Kemudian Hidup Bapak Ibu Dan Saya Tidak Benar Di Hadapan Allah Saya Yakin Tidak Di Eklesia Kalau Di Gereja Mana Tidak Disini Walaupun Pokoknya Hidupnya Harus Hidup Yang Berkenan Kepada Allah Tapi Bagaimana Mungkin Jadi Kesaksian Kalau Masuk Di Koran Nama Krinston Muncul Tertangkap Tangan Yohannes Timotius Oh Tuhan Dalam Transaksi Ketahuan Bagaimana Mungkin Menjadi Saksi Kalau Tiba-tiba Di Hari Natal Ketemunya Digot Ketika Mau Diangkat Langsung Tiba-tiba Sadar Dan Bila Tiap Nganepe God Karena Satu Sloki Dua Sloki Tiga Sloki Disini Masih Begitu Tidak Tidak Mungkin Tidak Mungkin Melakukannya Karena Kita Sudah Hidup Benar Satu Sloki Tambah Darah Dua Sloki Naik Darah Tiga Sloki Cari Perkara Empat Sloki Tumpah Darah Lima Sloki Masuk Penjara Jangan Cuma Jadi Seperti Orang Majus Yang Suka Lihat Bintang Tapi Targetnya Mesti Pada Bayi Kristus Target Terakhir Orang Majus Keselamatan Berapa Banyak Orang Di Natal Kemarin Yang Lihat Bintang Ada Yang Sudah Mengerti Maksud Saya Yang DP Botol Warna Ijo Itu Kan Bintang Bagaimana Menjadi Kesaksian Kalau Hidup Ini Tidak Jadi Teladan Saya Bila Berubah Biar Orang Bisa Lihat Eklesia Ini Penuh Kemuliaan Allah Biar Aku Menjadi Saksi Tentang Keselamatan Dari Tuhan Dalam Perilaku Hidup Yang Benar Dan Orang Nyaman Mau Ke Rumah Siapa Itu Biasa Pak Roni Oh Yang Di Eklesia Enak Banget Kalau Dia Bercerita Enak Kalau Kita Bercerita Dengan Istrinya Itu Enggak Pernah Dia Omong Orang Lain Enggak Pernah Dia Cuma Omongin Tentang Suaminya Sama Juga Saya Mau Bilang Betapa Ini Jadi Kekuatan Bapak Ibu Untuk Buat Kita Disukai Benar Saya Kira Demikian Firman Tuhan Ditafsirkan Sekarang Bagaimana Kita Bawa Dalam Kehidupan Beriman Kita Istri Saya Sudah Mulai Kode Dp Waktu Saya Punya Time Keeper Dia Jadi Kalau Dia Sudah Begini Berarti Sudah Selesai Dua Bapak Ibu Yang Kita Mau Bawa Pulang Yang Pertama Eklesia Bersekutu Menjadi Berkat Saya Suka Bilang Begini Bapak Ibu Pernah Baca Enggak Di Kitab Kejadian Barang Siap Itu Abraham Itu Bisa Jadi Berkat Waktu Dia Injak Tanah Untuk Jadi Miliknya Lalu Silot Pilih Sodom Dan Gomorrah Yang Subur Itu Dia Injak Disini Yang Gersang Tuhan Bilang Di Dimana Dia Berdiri Tempat Itu Diberkati Diberkati Aku Mau Katakan Hal Yang Sama Jika Eklesia Ini Pakai Tiga Hal Ini Bersekutu Bersaksi Melayani Sungguh Sungguh Saya Mau Percaya Kalibata Bisa Diberkati Tuhan Dimanapun Kekristenan Ada Tempat Itu Diberkati Dimanapun Orang Orang Percaya Diutus Di kantor Di perusahaan Di tempat Dia bekerja Tempat Itu Menjadi Berkat Itu Kita harusnya Sampai Ketitik Itu Bukan Tuhan Berkatilah Aku Bagi Saya Itu Level Bawah Level Kita harus Di atas Tuhan Panggil Aku Jadi Berkat Bukan Tuhan Berkati Aku Engkau Sudah Diberkati Karena Engkau Percaya Pada Yesus Kristus Maka Tugasmu Sekarang Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Hal Pertama Saya Mengatakan Jadilah Berkat Bukan Jadi Batu Sanungan Ada Contoh Saya Punya Tokoh Namanya Mohadas Karamachan Lahir 2 Oktober 1869 Ada Yang Lahir Tahun 1869 Sudah Tidak Di Gujarat India Dia Ini Seorang Pengacara Dan Memimpin Gerakan Of Violence Tanpa Anti Kekerasan Tanpa Kekerasan Untuk Melawan Penguasa Dia Sangat Tertarik Pada Ajaran Yesus Pingin Banget Pingin Banget Belajar Lebih Jauh Tentang Yesus Dia Tertarik Sekali Satu Hari Dia Pergi Ke Gereja Hari Minggu Masuk Gereja Pas Ketika Ke Gereja Ya Kasian Dengan Sandal Jepit Presbyter Yang Menerima Ternyata Itu Gereja Kolonial Oh Mahadas Mohon Maaf Kak Selamat Hari Minggu Tapi Mohon Maaf Tidak Bisa Disini Khusus Peribumi Ada Gereja Peribumi Disitu Dia Belum Gitu Mahadas Kermacan Balikan Sejak Itu Dia Mengatakan Saya Tertarik Pada Ajaran Yesus Tapi Tidak Tertarik Pada Kekristenan Tau Tidak Toko Itu Bernama Siapa Mahat Magandi Toko Hebat Gereja Pernah Menolak Karena Gereja Gagal Menjadi Berkat Ngeri Loh Kita Tidak Tau Berjumpa Dengan Orang Lain Di Luar Sana Orang Itu Sebenarnya Tuhan Sedang Antar Untuk Kesitu Supaya Kita Layani Bukan Suruh Masuk Gereja Barangkali Bukan Hanya Untuk Memberikan Sesuatu Supaya Dia Bersuka Cita Kita Tidak Tau Ketika Berjumpa Dengan Tetangga Yang Sedang Kedukan Atau Apapun Atau Merintik Kesakitan Atau Bergumul Sendiri Kita Tidak Tau Kunjungan 2 15 Jalan Dan Orang Itu Betak Kira Cuma Menderita Sendiri Ternyata 2 15 Datang Aduh Hati Lega Sudah Tau Tidak Diberkati Karena Engkau Hadir Sepele Saya Mengatakan Belajar Pekah Gereja Harus Belajar Pekah Pada Pelayanan Dan Belajar Peduli Di Momen Itu Tuhan Engkau Akan Memakai Engkau Menjadi Berkat Bapak Bikir Menjadi Berkat Berlimpah Keuangan Bukan Hal 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 Lain Yang Kecil Pun Kita Bisa Jadi Berkat Amin Terakhir Tadi Terakhir Sekarang Terakhir Sekali Bapak Ibu Saya Mau Tutup Untuk Bilang Begini Usia 52 Tahun Ini Silau Jadi Saya Tidak Tau Apakah Di Lantai Dua Ada Orang Atau Tidak Tadi Saya Bisik Bisik Ke PL Pelayan Liturgi Berapa Kakak Di Katanya Lima Ratusan Empat Ratusan Tadi Lima Ratusan Turun Seratus Saya Tanya Ibu Kasih Turun Tiga Ratus Berapa Kakak Kita Ibu Pendeta Berapa Kak Kita Tiga Ratus Oh Tiga Ratus Wajar Tiga Ratus Kalau Tiga Ratus Jumlah Begini Wajar Tadi Bilang Lima Ratus Ada Kemana Dorang Yang Lain Saya Mau Bilang Begini Bapak Ibu Mutut Firman Tuhan Ini Di Usia Lima Puluh Dua Tahun Di Berbagai Tanggung jawab Pelayanan Bapak Ibu Sudah Pemilihan Pelkat Bu Sudah Oh Sudah Siapapun Yang Sudah Dicalonkan Belum dipilih Baru pemilihan Baru proses awal Sudah Dengarkan Bapak Ibu Siapapun Sudara Yang Dipanggil Tuhan Di Usia 52 Tahun Gereja Ini Aku Mau Tutup Dengarkan Ini Bukan Omong Kosong Dengarkan Karena Banyak Orang Melayani Itu Enggak Siapapun Sudara Yang Memberi Diri Untuk Tuhan Jeripayamu Tidak Sia Sia Mungkin Bukan Engkau Yang Terima Berkat Itu Bisa Saja Suamimu Bisa Saja Anak Bisa Saja Cucum Beraktifitas Tetap Pegang Itu Laptop Di Belakang Tombol Tombol Tetap Digerakkan Tetap Semangat Di Belakang Layar Tetap Dengan Relah Pegang Sapu Menyapu Postor Sekalipun Atau Laptop Di Ruang Kantor Terserah Atau Engkau Di Belakang Layar Warga Sili Yang Bikin Apapun Bekerjalah Dengan Semangat Untuk Kemuliaan Tuhan Di Eklesia Dengarkan Jeripayamu Untuk Tuhan Tidaklah Sia-sia Di Usia 52 Tahun Ini Berlomba Dalam Bersekutu Bersaksi Dan Melayani Karena Torang Tidak Tau Torang Punya Waktu Sampai Kapan Oh Bapak Ibu Pelajaran Penting Mohon Mafia Tidak Bermasuk Mengorek Luka Lama Sudara Dua Tahun Yang Lalu Covid 19 Kita Tidak Tau Tang Tang Berapa Banyak Orang Yang Natal Kemarin Anggota Keluarganya Sudah Tidak Lengkap Torang Tidak Tau Sampai Kapan Tuhan Tuhan Percayakan Engkau Ada Di Sekitar Altar Ini Atau Di Belakang Sana Atau Pelayanan Kita Tidak Tau Tapi Bagi Saya Selama Tuhan Masih Kasih Waktu Aku Bersedia Jadi Berkat Untuk Kemuliaan Tuhan Di Eklesia Kapan Pun Maksudnya Bukan Aku Bapak Ibu Karena Saya Dikaris Lakukan Bagian Bapak Ibu Buat Sorga Tersenyum Supaya Tidak Sia-sia Dia Tumpang Tangan Untuk Hidup Rumah Tangga Dan Keluarga Jadi Siapapun Sudara Yang Terpilih Pengurus Pelkat Pelayan PA Pengurus Komisi Hari Ini Mulai Semangat Lakukan Dengan Maksimal Semangat Luar Biasa Oh Iyo Saya Mau Tutup Begini Sudah Ada Di TikTok Saya Pernah Katakan Coba Lihat Tangan Kiri Bapak Ibu Oma Tangan Kiri Angka Ya Kali ini Bisa Perintah Mertua Kan Ada Guratan M Sebelah Kanan M Itu Orang Sering Peragakan Kalau Enggak Ada Berarti Bapak Ibu 10% Di Dunia Kasian Atau 5% Saya Enggak Itu Memento Mori Dalam Bahasa Latin Frater Praska Yang Punya Istilah Itu Dan Menariknya Begini Dipakai Di Perang Jaman Dulu Kalau Orang Lagi Berperang Generalnya Sebelum Bikin Kata-kata Sambutan Dengan Panji Panji Selalu Teriak Memento Diangkat Kiri Mori Memento Mori Dalam Bahasa Latin Tahu Enggak Artinya Ingat Kematian Ingat Enggat Enggak Pasti Jadi Perang Itu Ketika Mereka Beri Perang Mereka Langsung Ingat Mungkin Mati Mungkin Enggak Pulang Anggaplah Hari Ini Adalah Hari Terakhir Maka Kalau Hari Ini Hari Terakhir Aku Akan Maksimal Untuk Tuhan Di Hari Pelayananku Kesaksianku Persukutuanku Untuk Istriku Suamiku Anak Anak Cucuku Karena Hari Ini Hari Terakhir Tapi Kalau Besok Tuhan Masih Kasih Anggaplah Besok Itu Juga Hari Terakhir Maka Tiap Tiap Hari Engkau Melakukan Yang Terbaik Tiap Tiap Hari Sorga Tersenyum Untukmu Tiap Tiap Hari Engkau Berinteraksi Maksimal Dengan Orang Lain Tiap Tiap Hari Engkau Menjadi Berkat Selamat Hidup Dalam Persukutuan Selamat Menjadi Berkat Tuhan Berkati Bapak Ibu Haleluya Amin